Intro Oke selamat datang di Anews Channel Di video kali ini kami akan membahas Manga Blacklover chapter 271 Yang memperlihatkan pertarungan Asta dan Libe melawan Nahato Tapi uniknya walaupun chapter Kali ini hanya memiliki 13 alaman Dan dipenuhi dengan adegan Pertarungan, Yukita Bata Masih bisa memberikan penjelasan tentang Mode baru Nahato Sekaligus menjelaskan salah satu Kelebihan dari mode baru tersebut Tapi karena review atau pembahasan Ini hanya berdasar dari Terjemahan fans, jadi masih Ada beberapa hal yang belum bisa kami Pastikan kebenarannya, dimana Terjemahan resmi sendiri baru Akan dirilis pada tanggal 8 November 2020 pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan seperti biasa Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa Untuk klik like, share, subscribe, serta Tekan tanda loncengnya juga ya, terima kasih Kemudian langsung saja Berikut ini adalah pembahasan Manga Blacklover chapter 271 Yang sudah kami rangkum ke dalam Beberapa hal menarik Hal menarik pertama, mode baru Nahato Memiliki dua nama sementara Yang bersumber dari dua terjemahan fans Yang berbeda, dimana terjemahan fans Pertama menyebutnya sebagai Devil Unit Mode Kanis Dan terjemahan fans kedua Menyebutnya dengan julukan Devil Assimilation Mode Kanis Ya, kami sendiri belum bisa memastikan Manakah nama yang benar Tapi terlepas dari dua nama sementara tersebut Dari gambaran yang sudah diberikan di chapter 270 Dan chapter 271 Mode baru Nahato adalah mode gabungan Hal menarik kedua Selain memiliki perbedaan pada nama mode baru Nahato Terjemahan fans yang sudah beredar Ternyata juga memiliki sedikit perbedaan Pada beberapa perkataan Nahato Dimana terjemahan fans pertama Mengisaratkan bahwa Nahato Menggunakan mode baru Agar dia dapat mengeluarkan Atau menggunakan kekuatan penuh dari iblis Sedangkan pada terjemahan fans kedua Perkataan Nahato Seolah mengisaratkan bahwa Dia dapat menggunakan mode baru Karena dia sudah menguasai Dan dapat mengendalikan sepenuhnya Kekuatan iblis Berkat Devil Binding Ritual Hal menarik ketiga Walaupun terdapat beberapa perbedaan Pada terjemahan fans Tentang mode baru Nahato Tapi dari gambaran Dan beberapa penjelasan yang ada Setidaknya bisa kita simpulkan Bahwa saat ini Nahato dapat menggunakan kekuatan penuh Dari semua iblis yang dia miliki Dan hal ini Sekaligus mengkonfirmasi kembali Bahwa cara Nahato Berbeda dari Daktriat Karena sampai saat ini Daktriat sendiri Hanya bisa menggunakan kekuatan iblis Sebesar 80% Hal menarik keempat Berbeda dari Daktriat Yang mendapatkan semacam kemampuan Untuk menggunakan atribut sihir Dari iblis yang mereka miliki Pada saat Nahato menggunakan mode baru Nahato terkesan Tidak mendapatkan kemampuan serupa Seperti Daktriat Dan sebagai gantinya Ketika Nahato menggunakan mode baru Nahato mendapatkan semacam kemampuan spesial Dimana dengan kemampuan spesialnya ini Nahato dapat memasukkan sesuatu Kedalam sihir bayangan yang dia miliki Dan sesuatu yang kami maksud disini Memiliki dua artian Dari dua terjemahan fans Dimana terjemahan fans pertama Menyebutkan Kalau Nahato dapat memasukkan karakteristik Dari semua iblis yang dia miliki Kedalam sihir bayangannya Sedangkan terjemahan fans kedua Menyebutkan Kalau Nahato dapat memasukkan Teknik spesial Atau juru spesial Dari setiap iblis miliknya Kedalam sihir bayangan Ya inilah susahnya Ketika membahas Manga Black Lover Dengan beberapa perbedaan terjemahan fans Karena itulah Terkadang kami telat membahas Manga Black Lover Karena harus menunggu terjemahan resmi Hal menarik kelima Menurut penjelasan Nahato Mode iblis yang digunakan oleh Asla Di chapter ini Berbeda dari mode baru yang dia gunakan Lalu mengapa Nahato mengatakan hal tersebut? Ya tentu saja Seperti penjelasan Nahato Mode iblis Asla bisa berbeda Karena Asla hanya menyerap kekuatan Anti sihir dari Libe Seperti apa yang biasa dilakukan oleh Asla sebelumnya Dimana dari penjelasan Nahato ini Sang autor seolah mengisaratkan bahwa Asla tidak akan bisa menggunakan Kekuatan sejati atau kekuatan penuh Dari anti sihir Libe Jika Asla hanya menyerap kekuatan Anti sihir yang dikeluarkan oleh Libe Lalu seperti apakah Kekuatan penuh atau kekuatan sejati Dari anti sihir milik Libe? Ya kami sendiri sebenarnya Belum mengetahui jawabannya Karena sang autor sendiri Belum menjelaskan hal ini secara detail Tapi yang jelas ketika Asla melawan Dante Dan Asla mendapatkan kekuatan sejati Dari Libe selama 50 detik Kapten Yami sempat menjelaskan Bahwa tangan Asla Mengeluarkan radiasi anti sihir Atau memancarkan anti sihir Mungkinkah kekuatan asli dari Libe Adalah menghasilkan kekuatan anti sihir Menarik untuk kita nantikan Hal menarik ke enam Asla pada awalnya Menggunakan pedang pertama Untuk melepaskan diri Dari salah satu sihir bayangan Nahato Hingga Nahato kemudian menggunakan Salah satu sihir spesial Dengan mode barunya Dan setelah menyadari Kalau bergerakan dari bayangan Nahato Sangat cepat Asla pun kemudian Mengeluarkan pedang kedua Tapi karena pedang kedua Masih dirasa kurang efektif Asla pun kemudian terlihat Mencoba untuk menggunakan pedang Milik Kapten Yami Dan uniknya Asla diperlihatkan langsung Bisa menggabungkan kekuatan anti sihir Dengan pedang Kapten Yami Bahkan dia dapat melepaskan Sebuah tebasan anti sihir Yang terlihat mirip Dengan sihir Yami Maho Yami Matoi Mumio Giri Milik Kapten Yami Mungkinkah Ini pertanda Bahwa Asla bisa menggunakan Serangan yang menyerupai Sihir-sihir Kapten Yami yang lain Menarik untuk kita nantikan Hal menarik ketujuh Menurut penjelasan Asla Makhluk hitam yang tercipta Dari salah satu sihir bayangan Nahato Saat Nahato menggunakan mode baru Memiliki Ki yang sama Seperti Nahato Tapi sayangnya Sampai saat ini Belum ada penjelasan Mengapa makhluk-makhluk hitam tersebut Bisa memiliki Ki yang sama Seperti Nahato Entah hal ini bisa terjadi Karena salah satu kelebihan Dari sihir Nahato Atau mungkin Hal ini bisa terjadi Karena Nahato menggunakan mode baru Mengingat mode baru Nahato Sudah membuat Nahato Memiliki semacam kemampuan spesial Hal menarik kedelapan Setelah Nahato menjelaskan bahwa Mode iblis yang digunakan oleh Asla Berbeda dari mode baru yang dia gunakan Asla kemudian bertanya kepada Libe dengan terjemahan sementara Libe kau pernah mengatakan hal serupakan Lalu bagaimanakah aku bisa menggunakan Kekuatan sejatimu Nah yang jadi pertanyaan disini Mengapa Asta merasa bahwa Libe pernah mengatakan hal serupa seperti Nahato Dan mengapa Libe menjawab Kalau dia tidak tahu Cara agar Asta dapat menggunakan kekuatan sejati yang dia miliki Padahal seperti yang kita tahu Libe pernah memberikan kekuatan sejatinya kepada Asta Nah perlu diingat sampai saat ini Belum ada jawaban dari sang autor Untuk dua pertanyaan tersebut Tapi menurut kami Asta bisa merasa kalau Libe pernah mengatakan hal serupa Karena percakapan yang dia lakukan dengan Libe Saat Asta dan Kapten Yami Berhadapan dengan Dante Dan Asta menukar tangan kanannya dengan kekuatan Libe Kemudian jawaban pertanyaan kedua Menurut kami alasan Libe menjawab tidak tahu Walaupun dia sudah pernah memberikan kekuatan sejatinya kepada Asta Karena pada saat itu pemberian kekuatan sejati kepada Asta Merupakan salah satu bagian Dari rencana Libe untuk mengambil alih tubuh Asta Dan saat ini Libe tidak bisa menggunakan cara tersebut Karena beberapa alasan Hal menarik ke sembilan Sesaat dan setelah menggunakan pedang Kapten Yami Untuk melepaskan sebuah tebasan antisihir Asta menyebut pedang Kapten Yami dengan sebuah nama Padahal Kapten Yami sendiri sama sekali belum pernah memberikan nama kepada pedang miliknya Mungkinkah ini pertanda bahwa Asta lah yang sudah menentukan dan memberikan nama ke semua pedang yang dia miliki Oh iya ada beberapa perbedaan untuk nama pedang Kapten Yami Dimana menurut beberapa terjemahan fans Pedang Yami disebut dengan Ya terserah kalian lah mau manggilnya apa Yang jelas nama dari pedang Yami Baru bisa kita pastikan setelah terjemahan resmi dirilis Kemudian seperti yang kita tahu Saat ini Asta belum bisa menggunakan mode baru seperti Nahato Lalu mengapa Asta belum bisa menggunakan mode baru Dan kapankah Asta bisa menggunakan mode baru Ya seperti biasa karena jawaban untuk pertanyaan ini belum dijelaskan oleh sang autor Jadi kami akan memberikan opini yang kami miliki Dan seperti yang kita tahu Nahato dapat menggunakan mode baru dengan mudah Karena Nahato sudah memosisikan dirinya sebagai master atau tuan Dan menjadikan semua iblis yang dia miliki sebagai pelayan atau bawahan Dan ini berarti bahwa kendali dari semua hal yang dimiliki oleh iblis Nahato berada di tangan Nahato Singkatnya hanya ada satu sisi yang memegang kendali Sedangkan Asta yang melakukan kontrak setara memiliki posisi yang setara dengan Libe Ya ini berarti bahwa kendali dari kekuatan dan semua hal yang dimiliki oleh Libe Dipegang oleh kedua sisi Karena itulah menurut kami Asta baru bisa menggunakan mode baru Setelah dia dapat menyelaraskan diri dengan Libe Nah setujukah teman-teman dengan pendapat kami Atau teman-teman punya opini sendiri Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dari kami and see ya